Halo semuanya, kembali lagi ya di channel youtube aku, Idapar. Disini aku mau membahas gimana caranya editing video sih ya. Editing video di tiktok supaya produknya itu banyak yang co atau misalkan produknya itu bisa tembus sampai ribuan bis. Aku berdasarkan pengalaman ya, jadi bukan berdasarkan cuma comot hasil video orang gitu. Jadi ini bener-bener pure dari yang aku lakuin selama aku ngonten dan selama aku dapet uang dari tiktok. Mari kita bahas gimana cara editingnya. Aku sebenernya banyak banget bikin video-video yang jarang banget menampilkan muka ya. Jadi kalian bisa liat nih, yang menampilkan muka itu cuma ada beberapa part doang. Tuh, cuma ada beberapa video doang. Karena kebetulan tidak, apa ya, tidak keburu juga. Jadi atau waktunya juga terbatas ya. Dan ini tuh cuma ada beberapa doang. Selebihnya itu pake video-video kayak gini. Aku liatin ya. Nah, ini pada saat promosi sunscreen. Kemudian kalau ini promosi untuk si make up. Dan ini juga sama. Tuh, ini juga rata-rata si produknya doang yang aku shoot gitu. Nah, kenapa misalnya produknya doang yang di shoot? Ya, bebas ya. Kalau menurut aku sih bebas-bebas aja untuk semua konten kreator itu mau shootnya kayak gimana. Mau menampilkan muka, mau cuma produknya aja. Itu juga terserah kalian. Contoh ini aku karena niche-nya skincare. Kalian bisa liat ya, semua produknya itu all-in skincare. Dari mulai sheet mask ya, contohnya ini. Kemudian lipstick, kemudian ada makeup juga, ada sabun, sunscreen, dan lain-lain. Kemudian ada body serum. Pokoknya ini adalah all-in produk-produk yang namanya perskinkeran lah ya. Untuk perawatan baik itu tubuh atau perawatan kulit dan lain-lain. Jadi, pokoknya tuh bener-bener tok produk aja gitu. Rata-rata sih seperti itu. Nah, editing video yang sampai epi-epi tuh yang kayak gimana. Kalian bisa liat ya. Ini editing video yang cuma produknya doang yang aku tampilkan. Tapi kalian bisa liat ya, ini penontonnya sampai 184. Produknya juga sampai habis. Kalian bisa liat nih, stoknya nggak ada. Tuh, stoknya sekarang sudah tidak ada. Karena waktu itu sempat langsung meledak. Ya, langsung epi-epi. Banyak yang epi-epi. Ini cuma dua video yang aku sematkan. Tapi sebenarnya di bawah tuh banyak banget video dari produk ini yang epi-epi. Ya, ini adalah salah satunya. Kalian bisa liat ya, editing videonya cuma gitu-gitu aja. Ya, karena memang nggak ada yang spesial dari editing video aku. Tapi, yang aku tonjolkan banget di beberapa video nih. Ya, yang aku punya. Nih, tipsnya buat kalian. Voice over dari video tuh penting banget. Kalau menurut aku ya. Tapi aku kalau di akun yang lain mungkin ada beberapa yang beda ya. Ini di akun aku gitu. Yang pertama, yang pertama itu aku rata-rata si videonya itu menampilkan video kayak gini. Tapi ada voice overnya. Kalian bisa liat ya. Ini yang nggak ada, sorry. Nah, ini yang ada voice over. Terus ini juga. Rata-rata voice over. Cuman ini kalau aku nggak sempat voice over. Kalau yang musik itu berarti aku nggak sempat voice over. Tapi rata-rata itu voice over. Nah, jadi aku mau nunjukin lagi video kedua viral setelah video pertama yang feeling gel. Ini juga sama voice over. Kalian bisa denger ya. Nih, nih ya. Aku kasih tau. TikTok lagi ngadain lagi harga murce buat lipstick. Udah bepom. Nggak bikin lengker. Nah, ini kalian bisa liat ya. Ini juga epi-epi. Dan ini tuh cuman berasakan voice over doang. Karena kenapa? Karena di akun aku itu rata-rata kalau voice over. Banyak yang menyimak biasanya. Termasuk ini juga ya. Karena kebetulan hari ini aku lagi cerawatan. Ayo kita maskeran. Aku lagi cari ekstrak. Ya, jadi kayak di akun aku tuh orang kalau dengerin voice over tembus nyampe ribuan gitu. Kadang sampai ratusan gitu yang nonton. Nah, jadi tipsnya nih untuk kalian nih yang mau editing video di TikTok kayak gini. Nggak usah bingung dan pede aja gitu. Kalian ngomong aja pake voice over yang ada di aplikasi TikToknya. Kayak gitu. Karena aku pun editingnya juga nggak yang pake cap cut atau misalkan inshoot. Nggak. Ini kayak cuman kita record. Record gambarnya. Nanti voice overnya kita sendiri yang isi gitu. Ini aku cuman video-video doang. Tapi yang mengeluarkan suara itu aku sebagai si konten kreator dari akunku. Nah, jadi tipsnya kalau mau bikin video ya ini versi aku. Tapi kalau yang lain nggak tau ya seperti apa. Karena aku lebih menonjolkan produk daripada kayak muka. Muka aku sendiri gitu. Itu biasanya yang pertama aku lakuin. Record dulu gambarnya yang bagus. Jadi kayak misalnya nih produknya yang jelas. Misalnya nih seperti ini ya. Mana nih yang belum pada maskeran yuk. Maksudnya videonya yang clear, yang jelas, yang menarik. Yaitu yang pertama juga. Terus yang kedua isi videonya itu dengan voice over kalian. Jadi kayak pede aja lah. Kalau kamu mau ngomong apapun di video kamu itu nggak masalah. Yang penting ada isi dari videonya gitu. Jadi kayak penyampaian deskripsi si produknya itu biasanya lebih menarik buat si penonton. Jadi mereka kayak dengerin. Oh ini produknya itu fungsinya ini loh. Oh ini produknya tuh ini loh. Jadi nggak cuman musik doang. Ya itu yang kedua. Terus yang ketiga. Kalau misalkan ada part dimana kalian tuh nggak sempet bikin kayak voice over. Atau nggak sempet editing video. Nah boleh bikin yang kayak gini. Nih misalnya pake hook atau kalimat-kalimat menjual gitu loh. Yang bikin orang tuh tertarik. Misalnya nih emang boleh semula ini. Bisa bikin muka glowing, gelombap, dan mencerahkan. Nah ini juga bisa menjadi salah satu alternatif. Kalau misalkan kalian tuh kayak nggak sempet gitu loh. Bikin record atau misalkan isi suara. Seperti itu. Karena aku juga ada beberapa video yang aku tuh nggak sempet tuh. Ya. Jadi ada juga kalimat-kalimat yang aku tulis. Kalau misalkan memang tidak sempet untuk nyisi. Plus kalau misalkan kalian pengen kayak aktif gitu loh. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silahkan balesnya itu pake video-video. Nah misalnya ada yang komen. Nah kalian bales aja pake video kayak gini. Jadi orang yang komen tuh langsung dibalesin pake vite-vite. Itu kayak kata aku tuh lebih efektif. Jadi kayak lebih ngena aja gitu. Kamu mau mendeskripsikan sesuatu. Kalau misalkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari followers kalian. Atau dari orang-orang yang komen. Ya seperti itu. Terus kalau misalkan untuk produk-produknya itu dari mana gitu. Apakah download atau misalkan dari mana. Ini produknya aku beli sendiri ya guys. Karena lebih efektif beli sendiri dibanding dengan download-download gambar gitu ya. Walaupun misalnya nih. Aku kan beli produk sebenernya tidak banyak. Cuman kayak produk andalannya misalnya satu sheet mask nih yang ini. Terus yang kedua itu lipstick. Kemudian yang ketiga itu lipstick lagi. Lipstick yang lagi viral ini. Selebihnya kayak misalnya lipstick OMG yang ini. Kemudian nih body serum. Terus makeup ini. Itu sebenernya cuma pelengkap aja. Sabun juga itu sebenernya cuma pelengkap aja alias selingan. Tapi sebenernya ada produk unggulan yang aku tonjolkan di video atau di akun aku. Nah salah satunya lipstick-lipstick ini. Jadi tuh kayak si lipstick ini tuh sama si produk sheet mask ini tuh berulang-ulang bakalan ada gitu. Di video aku setiap hari tuh mereka bakalan ada. Karena memang mereka produk unggulan yang ada di akun aku. Apakah ini misalnya dengan berjalannya waktu bakalan tergeser gitu dengan produk baru jelas. Ini pasti bakalan hilang gitu loh. Maksudnya kayak udah gak jaman atau misalkan udah ada produk baru itu jelas banget. Karena apalagi ya banyak banget perputaran produk yang memang kita mengharuskan kita tuh kayak harus update sampel ini, sampel itu dan lain-lain. Atau harus update kosmetik ini, kosmetik itu gitu. Kalian juga tau ribuan produk ya kan yang selingkuran di TikTok. Tapi kita ya apa ya pintar-pintar memanfaatkan aja. Aku juga kalau ada yang viral-viral aku beli, aku coba promosiin. Tapi yang dulu-dulu aku tetep promosiin karena ini masih ada atau masih banyak yang check out di akun aku. Contoh aja ya. Jadi tuh si maskersitmas punya aku itu dari tahun 2023. Sekarang udah tahun 2024. Nih kita lihat progres orang yang check out. Kita lihat di pesanan afiliasi. Nah, yang aku bilang ini produk unggulan aku tuh lipstick. Kemudian si maskersitmas yang aku promosiin setiap hari. Si maskersitmas ini dari tahun 2023 sebenernya aku udah promosi. Karena masih up gitu ya. Jadi kayak masih banyak yang beli. Kalian bisa lihat banyak banget yang CO. Ya kan? Itu salah satu produk unggulan yang ada di akun aku. Nah, ini adalah produk yang FYP dan mereka itu masih banyak yang beli. Makanya aku tetep masukin produk unggulan aku setiap hari gitu. Kayak videonya tetep aja gitu. Bakalan aku masukin. Oke guys, jadi seperti itu ya tips buat kamu nih. Misalnya bingung editing videonya tuh kayak mana gitu. Kalau aku seperti ini editing videonya. Jadi kayak lebih real aja sih. Kalau misalkan promosiin kayak gini. Dibanding dengan foto-foto. Mungkin foto juga bisa sih. Cuma kalau aku lebih simple kayak gini. Lebih cepat juga gitu. Nggak mau makan waktu tinggal upload-upload aja. Mungkin kalau misalkan kayak foto-foto gitu kan. Butuh editing-editing ya. Butuh download foto juga. Nih, kayak gini ya. Ini nggak butuh editing. Cuma butuh screenshot. Kemudian overlay. Jadi kayak menampilkan foto di atas video. Aku jujur di video aku tuh nggak terlalu banyak editing. Nggak misalnya pakai cap, cut, pakai inshoot, dan lain-lain. Ini cuma saat-saat-saat-saat upload. Saat-saat-saat-saat upload. Seperti itu ya. Jadi kayak cuma basic-basic editing, cut. Kemudian masukin kalimat, dan lain-lain. Bener-bener gampang banget deh. Oke guys. Jadi itu dia ya tipsnya buat kalian. Yang masih bingung cara promosiin produk TikTok pakai video. Nah, semoga membantu buat kamu yang pengen mempromosikan produk di TikTok. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on next video.